Menyikapi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, pemerintah Kabupaten Lumajang lakukan operasi pasar minyak goreng dengan harga standar yaitu Rp14.000 per liternya. Standar yang dibuka di depan pendopo area Wiraraja tersebut langsung diserbu warga bahkan warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Puluhan warga terus berdatangan dan memadati stand operasi pasar minyak goreng yang digelar pemerintah Kabupaten Lumajang. Di depan pendopo area Wiraraja Rabu Siang, petugas melakukan penjagaan agar warga tidak berdesakan saat mengantri giliran untuk mendapatkan minyak goreng. Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah menyediakan 1.600 liter minyak di mana masing-masing warga akan mendapatkan 2 liter minyak goreng dengan harga Rp28.000. Kegiatan ini sengaja digelar guna menciptakan stabilitas harga minyak goreng karena diketahui hingga kini harga minyak goreng di pasar masih tinggi. Berkisar antara Rp17.000 sampai Rp21.000 per liternya. Sudah susah mendapatkan minyak kemarin-kemarin ini? Iya, sulit sekali cari kemarin-kemarin. Sementara itu, Bupati Lumajang berencana akan terus melakukan operasi pasar minyak goreng ini hingga harga di pasar kembali stabil. Bahkan operasi pasar akan ditempatkan di setiap wilayah pemukiman padat penduduk. Harapannya ada stabilitas harga karena masyarakat sudah mendapatkan minyak goreng. Dan di toko-toko, kalau tidak menurunkan harga, dia akan tidak dibeli oleh masyarakat karena masyarakat sudah ada tempat membeli dengan harga yang standar. Ini yang kita lakukan, ini kita mulai. Dalam beberapa hari ini, kita juga akan melakukan operasi pasar yang langsung di titik-titik perkampungan. Kita bekerja sama dengan teman-teman yang punya stok minyak goreng di beberapa gudang untuk langsung kita yang jualan. Sampai kapan? Sampai harga stabil dan harga normal. Untuk keselan minyak goreng sendiri di gudang, Bupati? Iya, ini kan begini, di gudang ada. Nah, tetapi kenapa di toko dan di pasar menjadi pertama mahal, yang kedua terbatas? Bupati Tori Kulhak juga telah memastikan jika ketersediaan minyak goreng di gudang logistik kini masih mencukupi. Namun beberapa oknum masih memanfaatkan polemik minyak goreng untuk dijual dengan harga tinggi, bahkan dipasarkan melalui media sosial.